Akhirnya Konami sekitar 2-3 hari yang lalu mengeluarkan update terbarunya untuk eFootball Jadi sebelumnya eFootball 23 sekarang menjadi eFootball 24 Nah ini buat teman-teman yang punya PS4, PS5 atau PC atau Mobile HP ya Kayaknya juga sudah update ya Nah yang sudah punya PS4 atau PS5 silahkan langsung di update Nanti berubah menjadi eFootball 24 Nah gimana teman-teman yang sudah update Apakah ada perbedaannya? Saya rasa ada perbedaannya Nah ya oke Sebelumnya saya infokan dulu nih buat pemula ya Yang mau beli PS4 atau mungkin yang sudah punya PS4 Ini ada yang tanya Bang saya punya PS4 kemudian sudah download ya di PS Store Kok bolanya beda ya dengan di rental-rental yang biasa saya mainkan Oke ya jadi eFootball ini adalah Apa ya istilahnya gantinya dari PS Nah kalau teman-teman yang biasa main di rental-rental itu Itu namanya PS yang seperti ini Ini dia ya Ini game-nya yang PS Ya sebetulnya ya eFootball juga Cuma lebih populer dengan nama PS Ini PS 2021 Nah ya ini yang dimainkan sama teman-teman Kalau di rental-rental Nah permasalahannya sekarang Kaset ya atau game eFootball Sorry maksud saya game PS21 ini Atau kaset PS21 ini Barangnya sudah tidak ada lagi Sudah langka Begitu pula dengan yang digitalnya Sudah nggak ada lagi Sudah nggak dijual lagi oleh ekonomi Sejak 2 tahun yang lalu Kalau untuk BD-nya Atau kasetnya ini Sudah nggak ada lagi Ya saya terakhir Jual itu sekitar 4 atau 5 bulan lalu Harganya sekitar Rp600.000 Nah sekarang kalau ada di pasaran Itu mungkin kebanyakan second Tapi secondnya pun harganya mehong Orang jual sakar PDW Ya ada yang jual Rp800.000 Ada yang jual Rp1.000.000 Ya terserah dia Karena untuk BD ini atau kaset ini Memang lagi dicari Khususnya untuk orang-orang rental PS Karena peminatnya itu masih banyak Nah untuk PS21 ini Walaupun Judulnya PS21 Tapi masih bisa di update terus Sampai musim depan 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Masih bisa di update Karena memang game ini adalah game favoritnya Terutama untuk rental-rental ya Atau bukan rental pun Untuk bola saat ini Menurut saya Gameplay-nya memang paling enak itu di PS Nah karena kebodohan Konami Saya gak tahu nih Apa yang dipikirkan Konami Akhirnya merombak Gameplay-nya dirombak total Makanya menjadi e-football Ya itu dia Nah kalau e-football ini Game-nya gratis Kalian gak perlu bayar Gak perlu beli Ya tinggal download doang Yang penting PS4 Anda itu Yang bermain game original Kalau game hand itu gak bisa Jadi kalau mau main e-football Yang sekarang e-football 24 Itu harus pakai PS4 yang bermain game original Ya Nah kalau yang ini bisa online Yang e-football ya Kalau PS ini Sudah gak bisa online lagi Sudah mati servernya Jadi teman-teman harus paham Apa bedanya e-football Sama PS Ya itu beda banget Ya Cuma masalahnya Kalau di PS Itu sekarang Di real fish-nya Ya Real fish-nya itu Susah di update Karena sudah dikunci Sama Konami Ya Jadi mukanya Ronaldo Atau mukanya Messi Atau mukanya Mbappe Ya Mulai Pertama Dari 2021 Sampai 15 tahun ke depan Atau 20 tahun ke depan Mukanya Ya kayak gitu-gitu aja Gak bisa dirubah Yang susah itu Pemain muda Pemain muda sekarang kan Tiap tahun muncul terus Nah Gimana caranya Ya akhirnya Ngambil dari pemain lain Yang gak terkenal Ya Dimasukkan ke pemain muda tersebut Kayak gitu Makanya sepatu Ya gak bisa di update Ya Jadi kalau kalian masih main pes Jangan sambat Fish-nya itu kok gak mirip bang Kok gak mirip Ya gak mirip Memang gak bisa di update Gak bisa di otak-atik Ya Oke Sekarang saya akan review ini EFootball 24 Tapi yang di PS4-nya Ini tampilannya sekarang Yang baru ya Warna display-nya berubah Jadi hitam Cuman Menunya masih sama Kayak yang sebelumnya Masih ada match Dream Team Authentic Team Game Plan My Team Kontakt Udah gitu aja Jangan ada yang lainnya Ya Sekarang kita lihat ke Authentic Team Jadi Ini bisa online Bisa offline Ini yang sering ditanyakan Bisa offline Bisa Bisa online Bisa Ya Kalau kalian mau main offline Masuk ke trial match Disini Nah Kita lihat Apa ada perubahan Ya Nah ini dia Nah ini dia Ada Eropa Amerika Ya Kemudian Asia Kita lihat Eropanya dulu Nah ini dia Ya Kalau EFootball Logo Liga-nya ini Gak bisa di update Karena Kenapa Gak ada Lisensinya Jadi kalau teman-teman Mau main yang ada Full lisensi Ya main PES Yang tadi Ya Yang ini Nah yang ini Ini kan bisa di update Ya untuk logo Apa ini Liga Atau kalian Nunggu FC24 Saya malah lebih seneng Di FC24 Atau di IE Ya Nanti saya tunggu Di tanggal 29 September Nah teman-teman Kalau mau pre-order Sudah bisa Saya sudah Buka pre-ordernya Untuk FC24 Yang bentuk fisik Ya Bentuk kaset Harganya 949 ribu Ya 950 ribu Untuk PS4 Dan PS5 Cek linknya Di deskripsi Ya Nah Kemudian kita lihat Ini Ada Liga Inggris Liga Perancis Liga Italia Liga Seri B Italia Negara Ya Spanyol Liga Inggrisnya Kita lihat sekarang Hanya tinggal Dua klub Doang Pelan sebelumnya EFB23 Banyak ya klubnya Ini hanya Tersisa MU Sama Arsenal Kita lihat Liga Perancisnya Hanya tertinggal AS Monaco Saja PSG Gak ada Malahan Malahan Kalau sebelumnya Lumayan lengkap Ya Nah Itu Kemudian Liga Italia Liga Italia Seri A Tinggal Berapa nih 7 klub Atlanta Monza Inter Milan Lazio Roma Napoli Yang lainnya Ilang Ini AS Roma Ngapain ya Ke eFootball Ngapain lah Dia kerjasama Sama eFootball Mendingan ke IE Ke FC 24 Saya lebih setuju Ke sana Sekarang Kalau main Ice Roma Di IE Atau Nantinya Di FC 24 Kan Gak ada Lisensi Jadi logo Sama Jersinya Gak sesuai Malah kerjasama EFootball Mending Ke FC 24 Nah Ini Kemudian Seri B Hanya ada Pisa Kita lihat Liga Sepanyolnya Hanya tinggal Barcelona Madridnya Kemana Ini Kasian Kamu yang Fansnya Real Madrid Gak bisa Merasakan Main Real Madrid Di EFootball 24 Kemudian Ini Liga Eropa Yang lainnya Munson Munson Doang Ini Negara Negara Tinggal Segini Doang Kalau Kalian Mau Main Negara Oke Sekarang Kita Coba Untuk Gameplay Gameplay Kita Lihat Di MU Kemudian Dengan Arsenal Ini Kita Lihat Masih Sama Sebelumnya Ini Stadion Seperti Ini 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 Karena Ada Kerjasama Ada Lisensi Kemudian Next Sekarang Nah Ini Jerseenya Pastinya Update Karena Ada Lisensi Ini Kalau Jerseenya MU Jerseenya Kedua AW Jerseenya Kediganya Ini Kalau Misalkan Yang Arsenal Jerseenya Ini AW Kediganya Ini Seperti Ini Ya Next Kita Lihat Untuk Pemain 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 Ini Game Plannya Kita Lihat Nah Ini Ada Onana Dalot Martinez Wan Bisaka Anthony Kasimiro Ericsson Martial Kita Lihat Yang Lain Garnacu Nah Jadi Kalau Kalian Mau Real Fish Kalau Misalkan Ngikutin Konami Main E-Football Nah Kalau Di E-Football Ini Pasti Untuk Fishnya Update Tapi Kalau Di Pes Itu Enggak Update Nah Sekarang Kan Garnacu Rambutnya Hitam Sama Karena Ada Lisensi Tapi Kalau Di Pes Itu Pemain Lain Yang Mukanya Mirip Garnacu Dimasukkan Ke Garnacu Makanya Enggak Mirip Makanya Kalau Kalian Main Pes Jangan Berharap Fishnya Itu Mirip Enggak Bakal Ada Update Baru Untuk Fish Untuk Muka Di Pes Nah Seperti Ini Tuh Ini Coba Garnacu Ini Tampak Suka Resport Nah Seperti Ini Oke Match Nah Ini Untuk Pre-match Ya Kita Lihat Apakah Ada Oh Langsung Main Ya Oh Langsung Main Ya Coba Untuk Game Plain Ya Ya Ini Kalau Saya Rasakan Gameplay Sekarang Lebih Ringan Ya Dari Pada Sebelumnya Sebelumnya Itu Kayaknya Wap Hot Berat Gitu Gitu Ini Lumayan Lebih Linggan Ya Tapi Menurut Saya Kalau Untuk Masalah Gameplay Masih Enak Pes Tuh Lebih Lumayan Ya Ya Namanya Game Gratisan Gak Usah Sambat Trimopono Irek Jadi Gratisan Tapi Sebetulnya Ya Kalo Amin Kalau Kita Apa Namanya Beli Gak Masalah Gitu Kayak Sebelumnya Pes Itu Kan Dulu Dijualnya 400 Ribuan Gak Masalah Daripada Dibikin Gratisan Kayak Gini Gak Karu Karuan Gitu Nah Ini Jadi Kayak Gini Lumayan Untuk Game Plainya Ini Sekarang Agak Lebih Ringan Nah Daripada Sebelumnya Lebih Smooth Lebih Smooth Ya Tuh Wow Garnacu Ternyata Rambutnya Masih Itu Warna Apa Itu Warna Blonde Warna Pirang Ya Tadi Kayaknya Warna Hitam Itu Masih Loh Karena Itu Tapi Bukanya Lumayan Pasti Mirip Karena Ada Lisensi Jadi Cuman Itu Menunya Gak Ada Cup Gak Ada Master League Atau Master Liga Kayak Dipes Gak Ada Selain Itu Tadi Bisa Offline Online Jadi Teman Teman Bisa Main Offline Cuman Club Terbatas Di Trial Match Kalau Friend Match Ini Ketemu Sama Teman Anda Yang Sama PS4 Tapi Ini Bisa Crossplay Kalau Nggak Salah Kan Saya Lupa Apakah Bisa Crossplay Nggak Nah Nah Itu Kalau Mau Online Kemudian Ada Yang Dream Team Nah Dream Team Ini Anda Bisa Apa Ya Membangun Sebuah Team Dengan Pemain Pemain Yang Anda Inginkan Kita Coba Klik Ya Disini Juga Ada Event Ada Football Liga Ada Friend Match Ada Online Quick Match Nah Event Kayak Ini Kadang Saya Sampai Sekarang Nggak Nggak Ngerti Maksud Oppo Niesel Team Ya Seperti Gini Coba Aja Ini Tim Saya Ada Mbappé Messi Ada Neymar Ada Tekebo Kimmich De Bruyne Robinson Danilo Waduh Ini Roma Kalau pemainnya Kayak gini Auto Liga Champion Juara Juara Liga Champion Mbappé Messi Widi Ada Seperti Ini Ada Seperti Inilah Wah Messi Hahaha Nah Ini Kalau Dream Team Mbappé Wah Messi Captain Ace Roma, kapan nih Roma bisa beli Messi? Ya Siwo, kedepan kepada siapa ada Mbappé, wow langsung masuk, selebrasi Mbappé mana? Oh bukan ya, Selebrasinya ya Hmm 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 Iya, masih meliuk-liuk di sana, Reborsen mau mengganggu, bahaya ini, ada De Bruyne, salah Opa, De Bruyne, it's, 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 oh Oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk review eFootball24 ya ya jadi beda eFootball24 sama PES itu beda ya Menurutku untuk gameplaynya walaupun sudah lebih smooth lebih ringan masih tetap enak PES Ya tapi ya gitu tadi PES sekarang barangnya atau BD-nya atau gamenya sudah langka untuk fishnya real fishnya nggak bisa diupdate ya Jadi mau nggak mau kita harus coba ke eFootball24 ya ini saya tunggu-tunggu nih mudah-mudahan eFootball24 ada perubahan daripada yang FIFA 23 Jadi teman-teman kalau mau main FC24 eh sorry maksud saya kalau mau main FIFA nggak usah beli FIFA 23 Beli FC24 ya itu harganya Rp 949.000 bisa di marketplace saya Shopee atau Tokopedia ada di deskripsi video ini Nanti rilisnya tanggal 29 September bulan ini pengiriman ya 2-3 hari setelah rilis Nah seperti itu ya mudah-mudahan nanti FC24 gameplaynya lebih bagus kalau masalah grafiknya itu atau lisensinya nggak usah diomongin Ya FC24 masalah grafik sama lisensi tetap oke terbaik ya oke terima kasih teman-teman sudah nonton video ini Oke nanti kita tunggu FC24 Sampai jumpa di video selanjutnya